Saya tidak berbicara dulu, fokus ke suara ini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya? Sehat-sehat selalu kan semuanya? Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan puji syukur kepada Baginda Rasulullah SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang beneran seperti ini. Subhanallah. Teman, ini sekarang saya lagi di makam di sebelah kiri kanan saya ini adalah makam dan saya akan mengambil suara siksa, kubur bagi orang yang semasa hidupnya suka berzina. jadi seperti apakah suara orang disiksa orang yang kehidupannya selalu berzina itu kita lihat nanti dan perlu diketahui setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian semuanya yang ada di bumi ini yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan perlu difahami perlu diingat siksa kubur itu tidak bisa didengar oleh manusia jin ataupun benda-benda lain jika itu bisa terrekam atau bisa didengarkan lah itu Anda harus memahami untuk melihat video ini sampai selesai biar Anda faham oke teman disini saya akan bikin eksperimen untuk menangkap suara siksa kubur bagi orang yang semasa hidupnya suka berzina saya akan mengambil alatnya dulu nah ini kita akan merekod melalui ini suaranya nah saya hidupin dulu ya bisa di zoom sama kamera nah ini ada tulisannya welcome nah ini mau disuara nah sekarang saya mau merekam suara siksa kuburnya ini kita tidak perlu menanam kita cukup menaruh di area sini nanti suaranya bisa langsung otomatis masuk dan yang ambil dan yang saya ambil suaranya ini hanya suara siksa kubur bagi orang yang suka berzina dan perlu difahami lagi kita ambil hikmah dari video ini kita ambil hikmahnya dari video ini perlu diingat kalau videonya ini itu hanyalah sebuah gambaran saja tapi nanti intinya ada disini ya kan baik akan saya taruh disini ini akan saya taruh di sebelah mana ini ya cukup cukup disini saja ini ya lihat merah akan saya alatnya sudah saya tanam disitu nanti kita ambil terus kita ambil, kita masukkan ke laptop terus kita lihat bersama-sama bagaimana suara siksa kubur orang yang semasa hidupnya suka berzina kita nyantai di sebelah sini ini ada makam-makam ini makam-makam disini itu makamnya sangatlah rapat karena disini semuanya itu dibangun dikasih kijing selamat menikmati buat teman-temanku semuanya saudara-saudaraku semuanya kita ini sudah besar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk mana video yang masuk akal dan tidak jadi saya bikin video seperti ini itu intinya hanya semata-matah untuk mengingatkan kita semuanya kepada Allah kita sesama umat Islam harus saling mengingatkan tentunya itu dan kenapa saya selalu mengambil gambar di lokasi makam karena sejatinya hakikatnya nanti kalau kita meninggal itu kita pasti akan dimakamkan ditaruh seperti ini nah seperti ini coba bisa dilihat semuanya kan nah itulah saya kenapa saya berani bikin video di tempat makam ya karena yang saya omongin tadi itu niat saya hanya semata-matah untuk mengingatkan kita semuanya kepada Allah SWT karena nanti kita itu akan kembali kepadanya kita diciptakan dari tanah suatu saat pasti setelah kita meninggal kita akan ditaruh di tanah dan kita menjadi tanah lagi dan jasad kita di dalam sini itu sudah tidak ada artinya lagi hanya ruh kita nanti yang mempertanggungjawabkan atas kelakuan kita nanti di sana buat teman-teman saudara-saudara jangan lupa untuk melakukan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya karena hidup ini cuma satu kali gak ada dua kali cuma satu kali sebentar sebentar-sebentar habis ini kita angkat kita dengarkan bersama-sama kita lihat suaranya itu seperti apa ini khusus yang saya ambil bukan suara sisa neraka yang semuanya tidak ini saya fokuskan ke satu yaitu siksa kubur orang yang suka berzina suaranya seperti apa nanti kita cek di sini kita buka laptop kita transfer langsung kita dengerin bersama-sama insya Allah nanti akan terdengar oke teman disambil menunggu ya kita bersantai saja dulu di sini untuk menikmati suasana makam ya seperti inilah makam banyak pohon-pohon besar banyak suara-suara binatang tempatnya juga sejuk inilah yang namanya kuburan atau makam yang suatu saat nanti kita akan ditempatkan di sini pasti itu pasti ditempatkan di seperti ini sabar dulu kita menunggu makam sini terlihat sangat angker teman di pohon-pohon besar ini disitu ada pohon juwet ini pohon juwet dan itu ada pohon kecacil di pohon-pohon itu semuanya itu ada penghuninya siang hari saja terlihat seperti ini apalagi kalau malam hari kalau orang ke sini malam hari kalau bukan orang profesional dalam bidang ahli agama mungkin sudah dirasuki orang-orang halus makhluk halus kalau tidak gitu mereka mungkin akan disembunyikan lah itulah makanya ilmu agama itu sangat-sangat berarti bagi kita yang masih hidup karena ilmu agama itu bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan ataupun dari keburukan yang lain terutama kalau kita sering melakukan sholat sholat itu wajib kita tidak boleh meninggalkan sholat wajib sholat itu barang siapa yang meninggalkan satu saja dosanya sangat besar tidak terkira besarnya perlu diingat itu wajib wajib oke mungkin sudah sekarang kita ambil ayo sini ini masih terlihat masih rekod kan ini akan saya matikan dulu ya sekarang sudah nyimpan sekarang kita tinggal menyiapkan laptop ini untuk mengambil datanya suaranya sebelah mana ya sebelah sini disini saja disini ada penghuni disini ada penghuni di pohon ini di pohon ini ada penghuninya mungkin kameramen kamera semuanya yang melihat video ini tidak bisa melihat karena itu adalah barang goib hanya orang profesional lah yang bisa melihat semua itu apa yang terjadi di dunia ini semuanya itu atas kerendak Allah subhanahu wa ta'ala ambil hikmat dari video saya ya kita tancapkan sini sekarang ini sudah masuk ini akan saya buka akan saya buka di rekod nah itu sudah terlihat kameramen juga bisa dari sini ini akan saya putar ya coba dengarkan itu saudara teman coba didengarkan masya Allah ya Allah saya tidak berbicara dulu saya tidak berbicara dulu fokus ke suara ini saja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana teman sangat mengerikan sekali kan siksa kubur bagi orang yang suka berzinah Subhanallah ya Allah Sepertinya itu tadi orangnya itu berteriak-teriak Merasa kesakitan karena kemaluannya itu seperti ditusuk-tusuk Subhanallah ya Allah Ini perlu diingat-ingat ini kepada kita semuanya yang masih hidup Jangan pernah sekali-kali kita melakukan zina Jadi kalau kita melakukan zina Seperti ini saksa kuburnya tadi suaranya Sangat mengerikan Subhanallah ya Allah Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah Sudah jelaskan anda tadi saudara Teman Kita putar lagi biar lebih faham Tidak didengar Pasti semuanya teman-teman dan saudara-saudara semuanya Merinding ya mendengar suara yang seperti ini Perlu diingat Perlu diingat Jauhi perbuatan seperti itu Ya saya matikan dulu ya Sudah jelas kan Ini tadi sudah saya putar Sudah terdengar Sudah terdengar jelas suara sisa kubur bagi orang yang suka berzina Buat teman-temanku semuanya Saudara-saudaraku semuanya Mari Kita bertobat kepada Allah Mari kita jauhi perbuatan seperti itu Mungkin sekarang ini Di saat kita masih hidup Kita melakukan perbuatan zina seperti itu Memang enak Memang enak Perbuatan haram itu memang enak Dan kita tidak merasakan sakit atau gimana tidak Karena kita merasakan kepuasan dan enak Tapi suatu saat nanti Kalau kita sudah meninggal Baru perbuatan itu kita dipertanggungjawabkan nanti Di dunia ini tidak ada yang serba gratis Dan perlu diketahui buat teman-temanku Saudara-saudaraku semuanya Siksa kubur itu cuma ada hanya di Islam Yang lain itu tidak ada Jadi kita beruntung jadi orang Islam Karena kita ini orang yang berpikir Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Di dunia ini tidak ada yang serba gratis Setiap perbuatan Pasti nanti akan dipertanggungjawabkan Maka dari itu Allah menciptakan surga dan neraka Barang siapa amalnya yang lebih baik Pasti amalnya akan Lebih berat Daripada dosanya Tapi kalau lebih berat dosanya Ya alamat Nerakalah tempatnya Jadi perlu difahami Buat saudara-saudaraku semuanya Teman-temanku semuanya Ini tadi Memang benar-benar suara siksa kubur Memang sungguh dasar dan sangat mengerikan siksa kubur Namun setidaknya Bagi kita semuanya umat Islam Harus mempercayai siksa kubur Siksa kubur itu memang ada dan nyata Baik terima kasih Buat saudara-saudaraku semuanya Buat teman-temanku semuanya Ambil hikmat dari video ini Dan tolong dirisapi suara siksa kubur Orang yang suka berjinah ini tadi Insya Allah Anda setelah melihat video ini Anda akan mendapat hidayah Dan segera bertobat kepada Allah Dan semoga kelak Kalau kita meninggal Dimeninggalkan dalam keadaan yang husnul khotima Amin Cukup sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi dari saya Semoga Orang-orang yang meninggal disini semuanya itu Ditempatkan di surga Allah Dan dosa-dosanya diampuni Terima kasih Terima kasih